Nah ini nanti 12.50 Linknya sudah bisa saya share ke peserta ya pak Pak Wiro untuk powerpointnya boleh dikirim Sudah di whatsapp mas Wahyu Terima kasih Diskusi ini main audiensnya dari mahasiswa ya Kebanyakan mas baginya Untuk mahasiswa ini kemarin setengah pak Wiro Setengah dari total 436 itu mahasiswa Setengahnya yang kemudian dari luar itu B Kemudian dari IPB juga ada Kemudian dari balai juga ada pak Wiro Oke siap Baik sebentar saya nge-save IPBT nya pak Wiro dulu Berarti udah semakin mantap UNER nih Ada pak Dirjen, ada pak Kun, pak Gede, Komnas Mas dan saintis UNER juga Masih terus berproses mas Kebanyakan asalan IPB gitu ya Ya Kan dari jarak relatif dekat Kebanyakan asalan IPB Mungkinan asalan IPB Mungkinan asalan IPB Terima kasih. 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 dari narasumber, sesi kedua diskusi yang bisa peserta bisa menanyakan atau memberi ulasan, yang ketiga juga sesi ketiga ini sama, mungkin diskusi juga, tapi dibagi menjadi 3 segmen. Untuk mempersingkat waktu, untuk Bapak Dr. Amartafiq Munti silahkan Pak untuk paparanya Oke, Pak Oke, Matur Nungun Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Bapak Ibu dan Saudara-saudara terima kasih pada Pak Kucoro Pak Pak Wiro dan guru saya ini Guru saya Pak D masih sehat Pak Tafiat Jaya sehat Pak Ya Mungkin nanti Koreksi Pak Gede Baik Bapak Ibu Mungkin ini hanya pengantar aja saya bukan ahlinya lobster gitu, tapi saya meninjau dari apa namanya dari sisi dari sisi pemen mungkin dan mungkin teman yang mungkin nanti ada beberapa hal terkait pengalaman saya mengikuti Pak Gede dulu di lapang di pisangkan tapi saya tertarik dengan yang Pak Tafiat terkait dengan lukum adat itu kalau di lombok itu gitu ya sudah kelihatan Pak Wai ya share saya ya sambun, sambun sudah Pak terkait dengan ini di apaikan oleh panitia bagaimana dengan Permen KP 2020 nomor 12 tahun 2020 terkait dengan wajah perikanan Indonesia pasca permen ini perkenalkan saya Ahmad Taufik Mubi dari Pak Kutas Perikan Anak Kelahutan Pener terutama di Pak Kemen Manajemen Kisah dan Hidaya Perairan belum masuk ke berapa mungkin apa namanya diskusi mungkin ya saya ingin mencoba melihat dari tiga permen yang pernah ada kait dengan selain saat meeting dan tajunan di permen KP nomor 1 2015 itu tentang penangkapan lobster peneleng dan tajunan kemudian di permen 56 tahun 2016 itu ada tambahan larangan penangkapan jadi kalau pertama itu mungkin penangkapan bisa ditangkap kemudian diperjuabilikan walaupun tidak dijelaskan detail di situ tapi mungkin di jurnisnya operasional mungkin ada tetapi secara umum saya membaca secara sekilas di saya mungkin diperbolehkan karena penangkapan ada ukurannya nanti di permen 56 itu ada larang-larangan nanti mungkin ada beberapa perbandingan di permen nomor 12 tahun 2020 itu tentang pengelolaan mungkin di sini bisa kita lihat bandingannya jadi kalau di 2015 permen nomor 1 itu penangkapan tidak boleh bertelur tetapi diatur dengan karapas ukuran di atas 8 cm ekspor karena tidak diselaskan saya ragu bolehkan diperjuabilikan kecuali teknisnya saya kurang mungkin nanti bisa dijelaskan kemudian di permen 56 juga bersama tidak boleh bertelur penambahan ukuran yang diperlukan ditangkap yaitu karapas 8 cm dan berat di atas 200 ekor kemudian untuk pendidikan riset itu ada pengecualian untuk semua ini perbolehkan kutip mungkin nanti kita bisa diskusikan satu hal yang jelas disitu tidak diperbolehkan budidaya jadi tidak boleh menangkap kemudian dibudidayakan ini yang menjadi masalah mungkin beberapa oleh beberapa pihak mungkin menjadi masalah karena jelas-jelas disitu dinyatakan tidak boleh setangkapan itu didayakan kemudian ekspamat dengan yang dipenangkap jadi tidak boleh bertelur ukuran 8 karapas 8 cm dan di atas 200 gram kemudian 12 yang baru ini hampir sama tidak boleh bertelur tetapi ada ukuran yang berbeda jadi di atas 6 cm karapasnya kemudian bobotnya boleh di atas 150 gram atau ini yang untuk yang pasir kalau yang mutiara atau yang lain adalah di atas 8 cm dan di atas 200 gram kemudian penangkapan diatur dengan kuota dan lokasi dari Komisi Nasional Pengkajian ini nanti berusaha yang Pak Gede bisa menjelaskan detail disitu ada istilah ngelayan kecil ini yang menjadi menjadi perdebatan penangkapnya harus statis dan vaksin kemudian penelitian diset kecuali boleh karena mungkin kita menghujuk nis operasional di lapangannya didaya diperbolehkan pada provinsi sama dengan didaya dilakukan di lokasi penangkapan atau di daerah lain yang berdasarkan hasil kajian dari Komisi Nasional sesuai rencana zona wilayah 3K kemudian ada syarat kalau sudah budidaya itu lepaskan atau rilis ke alam 2% dari hasil budidaya ekspornya bersama dengan penangkapan kemudian khusus di bening-bening itu ada kuotanya ini menjadi pertanyaan dan ini menjadi ini yang konsen saya bahwa eksporter itu harus budidaya dan panen berkelanjutan supaya dia bisa menjadi eksporter persepsi saya seperti itu kalau dibaca di permen itu di pasal-pasal persepsi saya mengatakan bahwa ekspor di sini tidak sebenarnya secara keuritis tidak segampang ekspor bahwa di setangkapan kemudian ekspor harus pernah membudidayakan dulu kemudian panen berkelanjutan baru berkelanjutan ekspor di situ mungkin nanti bisa diselaskan tantangan tetapi nyatanya mungkin sekarang sudah banyak yang dengan permen ini merasa berat bahwa penangkapan benil ekspor ini menjadi mungkin bisa diskusi lebih berkelanjutan keputusan 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 15 cm yang di permen nomor 1 ini tidak boleh berkelor di permen 56 ini diatur pada bulan 5 Desember sampai Februari sekitar 15 15 Desember 15 Desember 15 cm dan 200 gram kemudian ini yang bebas telur ataupun tidak kemudian yang bulan Februari sekitar tengah 14 tanggal 6 keatas Desember itu yang boleh ditangkap adalah tidak bertelor dengan ukuran kanapas bersama 15 cm ataupun 200 gram per ekor jadi pengusualian budidayanya sudah jelas karena di situ sebenarnya ekspor itu boleh dari asal penangkapan dan dari budidaya dengan aturan yang sudah ada sama di tahun 2012 ini di tahun 2020 menom 12 disini tidak boleh bertelor dengan ukuran yang sudah ditentukan kecuali bulan Desember sampai Februari bersama yang boleh bertelor konsumsi ukurannya juga terkentukan berdasarkan suku otak tetapi untuk kemudian khusus yang boleh ditangkap adalah jantan atas nekor untuk penelitian hampir sama kemudian di budidaya khusus soka ditantukan di aturan itu paling lambat tahun ketiga budidaya harus memiliki saranan prasaran mengantung aslan benih ini harus ini yang menjadi masalah nanti bisa ditimbangkan atau didiskusikan bagaimana penangkapan apabila dia tidak bisa melakukan sarana prasaran macam-macam sebenarnya ekspornya sama seperti rajungan juga hampir sama seperti kepiting jadi budidaya mungkin di rajungan kalau tahun kemen 2012 tidak disebutkan tetapi kalau kemen nomor 56 mungkin ada budidaya karena bisa disebutkan ini mungkin bisa menjadi pengalaman sekarang ada apa dengan lobster ini beberapa hal yang saya cubit dari beberapa akhlinya ini ada pacar Pak Bayu Brambot ini teman saya mulai Sabtu sampai sekarang kuliah umum di UNER kemarin jadi beberapa spinning lobster yang ada di Indonesia tapi yang umum yang pasir sama yang jadi budaya ini kalau melihat siklus seperti ini kenapa nanti kaitannya dengan beberapa yang saya tampilkan tidak terlalu jauh dari sisir ataupun bangtai sehingga dari siklus ini kelihatan kalau ini kedalaman guna nanti terkait dengan yang saya sambilkan ini beberapa siklus hidup spin lober sehingga sekarang lagi rame itu kan bening yang usitu yang jadi rame sekarang sama saja bahasa perkembangannya ini yang contoh ini pening yang diatur di nomor 56 ini yang disampaikan oleh Pak Bayu jadi status budi dial-up tersebenarnya sudah 2012 dan inisiasi oleh projek dan asian misalkan hingga sekarang dengan perkembangan itu tadi karena 26 jelas-jelas dilarang saya berhenti hampir berhenti total walaupun ada yang karena kutip sembunyi-sembunyi ini secara umum ini yang dilakukan saya rasa AKP juga melihat yang di FAU seperti ini jadi proses yang dibayakan adalah buklerus kemudian diputarkan kemudian baru kurang konsumsi masih ini belum sampai ke pembenian sendiri kenapa menjadi rame ya karena alat tangkapnya ternyata begitu mudah untuk mendapatkan bening-bening hanya seperti dibuat kertas semen penjelasan Pak Baha itu sampai sekarang ini pun niru-niru seperti yang di Vietnam tapi saya rasa ternyata mudah dan mudah karena semakin mudah ya masyarakat mungkin arahnya banyak sih nanti bisa kita diskusikan jadi kenapa menjadi rame di penangkapan balik-bening-bening ini karena sekarang teknologi penangkapannya sudah terlalu susah bisa mendapatkan dengan ini contoh di Lombok kalau tidak salah Pak Bayu menyampaikan kembangannya kembangan dari lokasi penangkapan yang dulu tidak terlalu banyak ini jadi ini lokasi penangkapan yang digambarkan semakin maraknya apalagi sekarang mungkin kita di aturan kemen itu yang mungkin menjadi angin segar beberapa perlu diketahui juga bahwa Indonesia dengan 10 negara ASEAN dan Australia misalkan itu sudah terrakati tentang pembentukan regional plan of action RPUA dengan illegal unreported dan apa namanya dising di Asia Tenggara ini Indonesia sebagai stadiatnya apa itu paksinya RPUA adalah mengawasi tentang penangkapan kemudian apa namanya industri perikanan bagaimana stok ikan dan alur perdagangan ikan mestinya ini tapi apakah itu jalan tidak bisa diskusikan yang mungkin akhirnya terkait dengan ini jadi bagaimana kasus kemarin bagaimana akan datang terjadinya pising ataupun ilegal market dan macam-macam data ini menarik untuk diskusikan kenapa mungkin sampai sekarang mungkin penangkapan menjadi dolar karena harganya yang cukup mahal ini saya dapatkan baik KKP kalau ada beli dari pengempul ke nelayan seperti ini kemudian kalau pengempul ke tujuan cukup lumayan cukup selisihnya tapi informasi terbaru mungkin bisa menjadi berbeda untuk data ini saya dapatkan dari yang kentut juga pernah melakukan kunjungan ke Vietnam datanya bahwa Vietnam itu mengimpor benih 6 juta Belarus Filipina itu hanya meresan Belarus 80% negara dan 20% pasir Indonesia itu 70% berarti kita berdosen benih atau Belarus benih-benih yang tadi tertinggi untuk Vietnam 80% pasir 20% mutar 10% dalam Taiwan harga sekitar 1,5-2 dolar untuk amarus ke pasir sampai 5 atau pun mutar ini rutenya yang sudah ini hasil diskusi prof. dan di Vietnam di Nantra sebagai tempat kekembangan notter ini yang disampaikan oleh Pak Bayu bahwa budidaya sebenarnya yang standar bisa mencapai 17-18% di alam 0,1% atau sampai 0,01% kalau di alam itu hanya bisa hidup 0,1% sampai menjadi dewasa kalau di budidaya mungkin harapannya tinggal potensi pemeninan dan budidaya maka ada riset aspek pemeninan yang harus dikembangkan mulai saat ini jangan sampai kita terlambat pada istilah terlambat daripada tidak sama sekali tapi bagi saya lebih baik tidak terlambat daripada terlambat maka pemeninan menjadi aspek penting untuk kita kembangkan termasuk kepeding dan apa namanya rajungan sampai saat ini dulu ada pengembangan kepeding dan rajungan ada hasilnya baik riset mau pengembangan di jepara misalkan tapi mungkin bisa terilis sampai sekarang apa produksi mas mas ini yang bisa dilakukan jadi seleksi hidup akan ponad nanti beberapa teknik yang akan buatkan penyakit termasuk aspek-aspek budidaya ini kan kita terlambat dengan fitnah dianggap terlambat dengan permen ini ada keuntungan kalau kemarin tidak diperbolehkan sama sekali kalau sekarang kita akan akan dalam wajib jadi pembesaran kalau pembenihannya masih belum jantung secara di permen ini beberapa hal mungkin yang bisa dikaji pakan alami dalam rucah apa namanya tiram dan macam-macam buatan mungkin bisa dikembangkan sementara ini masih meniru desain dari 6 bagaimana kolaborasinya yang saya pikir ini penting untuk pengembangan tidak hanya lobster sebenarnya semua spesial Indonesia terutama kalau kita bicara di sini lobster dan mestinya harus ada empat sinergi dari ABGC itu ya peneliti maupun penelitian tinggi dan pengusaha misalkan ekspor dan macam-macam pengusaha pemerintah sendiri kemudian masyarakat penelayan maupun pengusaha bagaimana saling akademik ke pemerintah dan rasa ini perlu dikembangkan yang mungkin seperti kemarin kalau yang disampaikan oleh saya juga Pak Irzal gitu ya di pengembangannya yang akan dikembangkan di masa mendatang mestinya ada korelasi yang sedikit terkait dengan integrasi sistem karena apa namanya mestinya itu mestinya ECR sudah bisa dikembangkan budidah ini terkait dengan lingkungan mungkin Pak Wiro nanti bisa menjelaskan ini yang pernah saya kenal pernah ikut pelajaran ini juga ini dengan belajar dari guru saya integratif coastal zone management atau kalau sekarang integratif coastal and marine zone management mungkin alasan saya saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Saru yang dulu pernah di Departemen Kelautan Perikanan dulu namanya sebelum KKP tentang marine cleansing ini seringkali di Maswa saya sampaikan kolaborasi antara budidaya dan konservasi lingkungan dan macam-macam terkait dengan masyarakat juga mungkin nanti hukum ada dan macam-macam jadi ada farming center ini ada cerai kemenian untuk menghasilkan benih kemudian ada besaran intermediate kemudian dirilis mungkin di KP ini juga ada terkait dengan 2% tadi mungkin harapannya ke sini mungkin nanti bisa kita diskusikan bagaimana model kemudian nanti dari seprawing ini bisa market ini bisa koraborasi budidaya lingkungan sebagai peningkat produksi alami misalnya ini jangan sampai sekarang kelihatannya blooming bening-bening terus ditangkap di eksplorasi tanpa ada kembangan kemenian dan bidaya yang lebih masif misalkan ini jangan-jangan suatu saat habis seperti sekarang kepeting sudah tanya gimana kepeting yang pas kalam yang banyak kalimat masih tapi di Jawa rata-rata kan seperti kajungan lagi jadi rasa bisa dikembangkan ini tipe harvest yang mungkin bisa dikembangkan juga lebih kompleks yaitu recruitment yang dari masa ini saya tertarik ini seringkali saya saya coba angan-angankan gimana Indonesia ini supaya bisa kolaborasi antara kita di APGC ini yang bersama tapi ini kalau dia recruitment ada induknya itu akan memijat di alam sehingga kita bisa tidak selalu mengandalkan ceri jadi bisa jenak ceri hanya mungkin untuk daya dan untuk penjualan dari hasil ceri tapi di alam kita sudah bisa mengandalkan ini sampai nanti induk-induk di alam kan sudah lama-lama kan sudah karena sudah punya life time induknya kan punya life time sehingga dia bisa menjadi induan matang meja sendiri benar-benar hidup di alamnya sendiri mungkin ini yang bisa kita disekan dan saran saya cerai pemeninan lobster dan rajungan ini menjadi prioritas juga hanya budidayanya maksud saya karena budidaya tanpa adanya pemeninan nantinya akan tergantung pada alam akhirnya tangkapan-tangkapan kemudian kendalikan penangkapan bening-bening itu tadi yang sudah di kecuali itu dan ekspornya mungkin bisa diharapkan dari budaya banyak komprehensif kolaborasi antara lingkungan konservasi budidaya dan peningkatan ekonomi masyarakat ini beberapa yang mungkin saya lihat lobster kok menarik dan lain-lain ini segini banyaknya cukup-cukup ini kepeding 4 juta mungkin kalau bisa kembang kalau bisa dikembang ini beberapa yang mungkin itu sementara Pak Wayu yang bisa saya sampaikan mungkin masukkan dan korek guru-guru saya dan yang lain terima kasih Pak Wayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Taufik pemaparan materi yang sangat luas dan jelas kesempatan akan kami berikan untuk Insinyur Puncorro Caturnu Buda dari Ketua Asosiasi Pengelolaan Rancangan Indonesia untuk Pak Puncorro kami persilahkan Pak Pak Puncorro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkenalkan Nama saya Guncorro Inisi Acara webinar ini Kegiatan dari Kajian Majuswa Kinef Kami diberi judul Keluar Tantanya Berkenalan Rajungan Pasca KB 12 Saya 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 Coba Mungkin Berapa Topik Yang Saya Sampaikan Bah Historikal Dari Regulasi Tentunya Kita Tidak Tidak Secara Tiba-tiba Bahwa Regulasi Itu Muncul Tentunya Ada Perjalanan Peran dari Apri Kemudian Yang Kedua Apakah Suara Saya Dengarkan Maaf Dengar Jelas Dengar Yang Bab Ketiga Nanti Kita Pada Topik Kita Yaitu Peluang Dan Tantangan Jadi Untuk Kisah Keregulasi Kami Akan Sampaikan Regulasi Ini Dari Tahun 2014 Dan Dari 2020 Dan Kita Melihat Perbandingannya Bagaimana Poin Kedua Mengenai Apri Kegutan Apri Kemudian Seberapa Panya Persentas Kontribusi Dari Apri Apri Ya Laitnya Fries Pak Tidak 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 Jalan Tidak Jalan Oke Sebentar Pak Makin Ada Oke Sambil jalan Sambil jalan Ada Trabal Oke Belum jalan Juga Oke Tidak Tidak waktu itu hadir bayar utama kita dari Amerika, yaitu dari Presiden Direkturnya Indonesia. Pilih Siput adalah yang pertama kali mempromosikan atau mengembangkan Raja Indonesia. Beliau mengundang beberapa perusahaan, para pelaku APRI ini di Jakarta, kemudian ada juga notaris. Pada waktu itu hadir ada tujuh perusahaan yang memang bekerja di eksportir. Kemudian ada satu, singkat sekali meetingnya kali itu, jadi dari Presiden itu, Pak Edwin Roach dan Robin Geration, yang hanya menawarkan setelah menjelaskan sekilas apakah beliau mengatakan apakah saudara sepakat bahwa bila kita menginginkan bisnis ini sustain, maka kita harus juga sustain di bahan pagu. Semua menunjuk tangan, Pak, tujuh-tujuhnya. Setelah itu meeting tertutup, Pak. Jadi selesai meetingnya, notaris meetingnya, cuma sampai kita ada. Kalau kita memang ingin sustain di bisnis ini, maka kita memang harus concern juga, concern di bahan pagunya. Jadi setelah itu kita juga bertujuh ini mengatakan meeting-meeting begitu. Ya memang aneh waktu itu. Perusahaan-perusahaan ini, ada beberapa perusahaan yang kita ajak bergabung, kemudian mereka juga mengatakan untungnya kita bergabung dengan April. Apakah harganya bisa naik dan sebagainya. Ya, dengan tujuh orang itu, ya tujuh perusahaan, tetap berjalan, Pak. Kami bersama-sama, perguruan tinggi, juga bersama-sama dengan NGO, dan bersama-sama dengan Gavan, Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Afrik tadi, kita lakukan. Dan pada tanggal 28 April 2009, kita mengadakan seminar nasional. Seminar nasional masih historical, Pak. Ya, oke. Masih historical. Seminar nasional ini diadiri seperti yang disampaikan AB, K, dan C. Jadi, Alhamdulillah bisa sukses. Kemudian, kita ketahui, Pak, bahwa sebenarnya yang awal salah dari negara yang sangat konsen terhadap dasar ini adalah negara-negara Eropa. Eropa sudah untuk memajibkan mandatori perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk melampirkan CAT Certificate. CAT Certificate, bahwa Certificate Penangkapan di Indonesia kan membagi Certificate Masih Tangkap Indonesia. Itu berlaku setiap kontennya kita akan berangkat. itu harus dilampirkan. Pemerintah pada waktu masih dijabat oleh Pak Badel itu membuat Permen KAPI pada tanggal Desember 2009 untuk CAT Certificate yang khususnya untuk Eropa. Ini adalah tentunya ada rohnya adalah untuk tetap lestari. Kemudian kita APRI bersama-sama dengan EJU dan juga dengan Mr. Rob Philip itu pada Ratu 2014 kita bertemu dengan riset Ratu Rahmi dengan Pak Dirjen Pak Dirjen Saud 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 Nagalong kita kita minta ada legal aspek bahwa sehingga bisa diterima bisa diterima oleh semua pelaku usaha di Ratu Rahmi Beliau dalam satu bulan setelah kita maka muncullah jadi sebelum Permen dari Ibu Susi sebenarnya sudah muncul Serat Edara tahun 2004 pada tanggal 30 April hanya satu saja yang kita minta dari beliau yaitu persyaratan hubungan Sob Ratu Rahmi adalah 10 cm ya enggak untuk kan mungkin saya matikan Pak kami gantikan kami mantut di sini ya oke dimatikan Pak ya ya nanti kami mantut dari sini ya oke oke jadi Serat Edara itu tanggal 30 April sebenarnya kita masukkan di situ kemudian pada Januari 2012 ini kita lama khusus khusus bagian Menteri tanpa ada asosiasi oke itu meluncurkan Permen nomor 1 tahun 2015 Januari 2015 bagi bagi kajungan sebenarnya ini sangat menguntungkan karena ya Pak berhenti Pak jangan tinggalkan ya hope ya nomor 2 ya itu penangkapan kebiti ya untuk ke kajungan bagi kami anggota APRI itu tentunya ini suatu suatu hal maju yang sebelumnya adalah dari Pak Jujan kedua AP sekarang menjadi Permen AP ya pada bulan Mei bahwa di dunia sebut itu muncul ada kasus slavery yang terpergunakan di Indonesia tepatnya di Dogu di Laut Aru yang mana ini para orang firma yang bekerja di sana dan melanggar hasil manusia Bu Susi waktu marah besar betul sehingga sangat concern karena dunia semua melihat Indonesia bagaimana carut-marutnya untuk hal ini ini adalah Amerika karena Amerika yang banyak export ke negara itu sehingga pada Desember 2016 jadi satu tahun setelah menjadi benzina ini Ibu Susi lebih menekankan poinnya adalah larangan yang semula adalah permainnya berbicara tentang penangkapan kemudian pada tahun 2016 Desember larangan apresiasi bagi dunia usaha disikut seluruh dunia bahwa dengan ini maka ada benar-benar concern dari itu untuk teranggap terhadap laut terhadap potensi lautan tentunya ini akan tambah kuat karena memang APRI mengacu kepada prinsip-prinsip yang ada yaitu kaitan MSC MSC yang punya tiga prinsip 1, 2, dan 3 poin prinsip 3 lah itu yang diperlukan bahwa untuk history improvement project atau program itu diperkan legal aspek dari pemerintah jadi gratis perusahaan itu akan mengarah ke sana jadi dengan adanya permit KP ini justru lebih menguatkan bagi APRI untuk melangkah lebih lanjut kita ketahui bahwa rajungan ini 85% kita Amerika ya ternyata Amerika tidak tinggal diam yaitu dengan NOA kita kenal dengan NOA NOA ini adalah Atmosphatic Administration dia di Jago atri kentrasi saya di mana mungkin jenangan stop share screen bakat kami bantu oke ini sudah coba saya yang presentasi coba ya oke ini adalah kita lihat perbandingan ya bisa lihat itu mulai surat edaran dari jen menu HP hanya rajungan saja tapi tidak melebar ke lockstep dan jadi hampir ada kemiripan yaitu memang bagi atas kunci bahwa untuk penangkapan ini ini sebenarnya rajungan ini berkatakan terjadi berbeda dengan hasil bumi lain seperti hasil hutan dan sebagainya asalkan kita bisa memanage penduk pertinan dan rajungannya kita sepakati ini kita harapkan tentunya akan bisa jangka panjang jadi namun dengan ada penambahan berat jadi sebenarnya apri tidak begitu apa namanya bisa accept untuk rajungan 10 gram karena memang berbeda untuk rajungan-rajungan di satu wilayah dengan satu wilayah jadi sama-sama berusia mengu itu belum tentu bisa hidup dan sama jadi seperti musisi selatan kita coba kita bawa ke jauh timur begitu dia tidak bisa adaptasi rajungan yang ada di di Jakarta kemudian kita coba pindahkan ke juga tidak bisa jadi ini ada satu hal untuk ukuran pun akan berbeda jadi memang untuk di wilayah-wilayah Jawa Barat itu rajungan dengan ukuran yang sudah berkelur itu beratnya bisa jadi di bawah 60 gram jadi beda tentunya dengan lokset repeating dia punya padam yang besar sehingga dengan saldo ini juga akan cukup merepotkan di penerapannya oke oke berikutnya oke kita lihat itu bahwa yang kedua bab kedua tentang apri member apa yang sudah dilakukan tahun 2007 tahun 2007 sampai 2010 memang berat karena hanya anggotanya tapi terus berjalan seperti tadi saran dari Pak Wangyu bahwa ada selalu ada kolaborasi dan Alhamdulillah bahwa bayar di Amerika Kabung jadi sama-sama punya satu tujuan untuk keadaannya keceriaan bisnis dan keceriaan dari Bantaku jadi saling mensupport dan juga NGO juga sangat support untuk mengarahkan membantu kita dan dalam tahun tahun 2014 10 tahun itu bisa mendapatkan anggota 3 anggota jadi 3 anggota dan sekarang anggotanya sudah 18 yang dulunya mungkin tidak begitu sama sepakat bahwa apa itu lestari dan sebagainya adalah jalan yang lain dan dari mini plan bahwa Jawa dan Sumatera ini sudah merupakan mini plan yang terbang jadi artinya bahwa PP 711 712 713 ini sudah padat sekarang sebenarnya kenapa terjadi seperti itu karena memang secara naluriah itu suatu usaha itu akan tergantung dari bagaimana ketersediaan dari infrastruktur dan Jakarta Semarang dan Surabaya itu sangat berikan dan mudah untuk mendapatkan kontender untuk ekspor kontender itu ada di Makassar Kendari atau di Ambon tidak sangat susah sehingga seorang usaha-pengusaha tentunya akan memilih usahanya yang kedua adalah nelayan dan pikers penaga pikers ini pengupas penerga skill itu banyak juga dari Jawa jadi di luar Jawa penaga itu juga sangat langka sehingga kalau bahasa Inggris itu nguruntel di pulau Jawa ini tapi inilah yang menyebabkan mungkin WPP 712 itu menjadi tinggi karena kita ketahui bahwa untuk rajungan ini hidup tidak jauh-jauh dari pantai 10 mil dengan kapal yang 10 titik itu sudah bisa dan rajungan ini akan menjadi baik jika dia artinya kesegaran tetap dijaga sehingga itu bisa 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 diterima oleh kebayaan kita kita menemukan sampai hari ini 2020 ternyata masih ada yang masih belum bisa bergabung ya ya kita berupaya untuk tempat-tempatnya ini bisa bergabung untuk bersama-sama kita bersama untuk menyusun history improvement program untuk rajungan ini tidak apa-apa tapi nampaknya ini pihak buyer Amerika kita ini juga dan juga mode Amerika itu juga sudah meminta untuk ke para perusahaan ini bergabung dengan APRI artinya bahwa dia dibajikan untuk memberikan suatu program suatu progres perusahaan itu membuat suatu history improvement program jadi Alhamdulillah di APRI karena bergabung rame-rame sehingga kita bisa menyusun bersama-sama history photograph program jadi kekesaran ini tidak bisa hanya satu-dua perusahaan ataupun hanya asosias tapi memang harus sabar dan harus juga sama-sama satu bahasa kemudian selanjutnya bagaimana kontribusi dari APRI ini tentunya tadi ada satu sisi bahwa selain story juga bahwa APRI ini kita eksplorasi ke Amerika di pocok sebelah kiri ada pendera Amerika di atas ke negara-negara lain kalau dari bahan bakunya atau pikingnya terlihat bahwa sebelah kiri bawah jadim mulai dari Madura Basuruan sampai dengan Surabaya dan yang di tengah ada jateng dari mulai Rembang sampai Jepara Jawa Barat itu Cirebon jadi kalau kita lihat dari tabel ini nampaknya dengan Jawa Barat Tengah dan Jawa Timur ini kontribusi terbesar untuk ekspor ke Amerika sebenarnya kalau kita data ini itu tahun 2019 pojok kanan atas itu ada nilai kolum kilogram US dolarnya jadi kalau kita melihat US dollar itu adalah debisa kalau kita angkakan dengan KUS 400 maka itu setara dengan 4 triliun di tahun 2019 sedangkan perusahaan itu ibaratnya hanya sebagai marketing penjual jadi uang itu hanya lewat saja kemudian 80% untuk kembalikan untuk membeli ban bagus jadi kalau kita lihat itu berarti sekitar 300 itu akan kembali kepada para nelayan pikers dan para pelaku di lokasi di berapa provinsi itu kalau diserahkan per provinsi per bulan kira-kira itu sekitar 25 yang kita berikan kepada yang kita dapatkan kita beli bahan bagunya pada channel distribusi itu dari nilai jadi tentunya kalau kita tetap bisa pertahankan ini setidaknya untuk channel distribusi untuk cara di pelayan ini tanpa bantuan langsung itu naik dari pemerintah memang benar-benar kail yang kita berikan jadi tentunya ini akan sangat baik untuk mereka juga semuanya kalau dari jumlah kontennya seberapa banyak itu ada tetulis sebelah kanan Desember tahun 2019 itu sejumlah 13.000 ton kalau kita bagi dengan konten itu 18 ton maka diperkirakan konten konten yang berangkat ke Amerika itu ada 700 sampai 1000 konten per tahun kalau kita bagi dengan per bulan maka kira-kira sekitar ada 60 sampai 100 konten per bulan yang berangkat ke Amerika ya itu adalah kontribusinya untuk dari Apri ke atas Apri nah kita lihat di sana dari supply chain itu Apri atau rajungan bisnis rajungan ini adalah perhitungan kasar begitu untuk melayan sekitar 90.000 layas ya disermen sedangkan di landing station dan demi plan itu ada plan sekitar 550 mini plan satu mini plan itu bisa jadi ada tenaga pickersnya ada yang 50 orang ada yang 200 orang jadi bisa dikalikan 500 dikali atas 100 itu sudah 5.000 orang kemudian 185.000 kemudian UPI UPI ini adalah unit pengelamikan ada tiga tetapi 18 sebetulnya dari Abu Nah satu perusahaan itu kita bisa merekrut bisa merekrut ke tenaga-tenaga S2 oke ya kemudian ada 32 buyer Pak jadi ini channelnya player kemudian dari perusahaan dari pickers mini plan kemudian business jadi tentunya ini suatu pemberdayaan masyarakat terutama untuk terlain-lain di bawah 10 titik selanjutnya tahun 2019 ini ya ini yang kita bukan maksudnya ini apa yang sesuatu yang baru tidak tetapi ini memang dengan COVID ini akan sangat berdampak juga kepada kita tentunya yang sangat berdampak ini adalah saudara-saudara kita tadi di supply chain yaitu di nelayan kemudian di picker hal ini karena memang diperkirakan di bulan bisa lanjut ya terlihat 19 di januari sampai di bulan marit sampai 18 marit itu dari total tonase tonase tom nya itu terlihat di bulan marit ini menurun jadi seharusnya kalau kita lihat dari sesion nya itu di bulan Mei Juni ini sedang menanjak begitu jadi ya itu sudah menanjak ini terlihat bahwa destinasi country nya tetap Amerika part nya adalah pandemi berangkat dari mana jadi berangkat paling banyak adalah Jawa Timur jadi Jawa Timur ini menjadi utama dari bisnis rajungan untuk Indonesia setelah itu baru Jawa Tengah namun demikian kita prediksikan bahwa para buyer pun saat ini sangat concern tetap melanjutkan usahanya karena tidak mudah bagi buyer itu untuk merubah bisnisnya menjadi lain karena dia juga ada komitmen dengan bank juga ada barang-barang di gudang-gudangnya bisa dibayangkan bahwa saat satu bulan itu ada transponder yang on the way pada waktu itu langsung lockdown maka transponder ini akan menumpuk di gudang mereka dan tentunya tetap mungkin mulai dengan silah berdamai dengan tetap dengan protokol COVID-nya itu terjalankan ini tentunya kita harapkan bahwa sudah mulai ada indikasi POVO ini sudah mulai karena kalau ini berhenti berarti ada seberapa bulan karena perjalanan dari Indonesia ke Amerika ini perlu minimum satu bulan ada yang sampai dua bulan sehingga kalau ini stop dua bulan maka ini penakan dua bulan akan terjadi kekosongan ini tidak hanya didajukan tetapi tentunya kalau tidak dipediksikan mulai sekarang itu tidak maka akan ada stop di negara mereka di Amerika apakah itu tuna bajungan udang atau kakak perah dan sebagainya jadi mereka tetap baik-baik ini tetap concern bahwa untuk menu makanan sehat seafood ini menjadi primadona di negara-negara maju mereka lebih memilih seafood daripada daging sapi atau daging lainnya kita memilih ikan-ikan Indonesia dengan lemak yang baik dibandingkan ikan-ikan salmon ikan-ikan nekrol yang cukup berlemak ini yang jadi kita bisa katakan bahwa covid ini kita harapkan bisa segera saya yakin karena setelah dunia berharap ada vaksinnya kita berharap insya Allah vaksin ini bisa segera kita dapatkan sehingga kita memang menguatirkan karena virus ini yang menyerang adalah nyawanya nyawa manusia jadi sehingga kita berhenti dalam kita bekerja oke selanjutnya saya masuk ke topik ketiga yaitu peluang dan permen KP nomor 12 2020 khususnya bagi anggota APRI yang saat ini sejumlah 18 anggota yang pertama permen KP sendiri saya mengambil mencuplik beberapa pasal saya dapatkan ada 6 pasal yang mungkin perlu dipelajari karena ada sedikit permen ini bisa dipisahkan karena memang kalau kita lihat dari RPP rencana pengelolaan perikanan yang dibahas oleh jentangkap KKP itu bunyinya adalah RPP rajinan dan memang nampakannya akan berbeda apakah dari bayar kemudian dari pola inditlinya supply chainnya dari karakteristiknya itu berbeda jadi sebenarnya kita harapkan setelah ini mungkin di tahun depan mungkin bisa permen KP ini cara khusus untuk rajinan tapi tidak permen yang segera digabung dengan lobster dan spitting tidak apa-apa tapi kadang-kadang ikut terimbas karena yang ramai adalah tentang pembahasan di lobster sehingga kadang-kadang kita ikut mendengar keramean itu itu saya coba pukah salah satu jadi dengan bencana tadi tidak dalam kondisi berkelur dan ukuran 10 cm ini sudah menjadi kita harapkan menjadi bagian dari anggota-anggota kita yang sudah lebih dulu untuk membicarakan ini dengan bayernya dan sebagainya jadi lebar karapas kita harapkan di pertanggapan 10 cm sudah baik tentunya tidak perlu ditanggungkan berat di atas 60 gram ini akan menjadi kerancu karena tingkat dewasa dan 60 gram belum tentu di bawah itu juga yang sudah 6 gram tapi belum dewasa juga ada kemudian tentunya ada penyuluhan kenelayan untuk mengembalikan rajinan berkelur luar jadi ini memang kita ada satu di April ada suatu riset di masing-masing namanya kontrol dokumen itu ternyata untuk rajinan yang bertelur itu juga masih ditangkap oleh pelayan jadi masih sekitar 5-15% dari hasil tangkapan itu yang bertelur dan tentunya sudah mulai juga kita itu membuat suatu tempat tentunya nanti kita perlu diskusi dengan pihak akademisi ada juga inisiasi dari pelayan itu memberikan suatu tempat untuk mematangkan sejenak sehingga telur itu bisa lepas kemudian yang ketiga keempat tentunya kita penyuluhan disediakan temorori small pond ini jadi di samping rumlam begitu jadi kalau mereka bisa menangkap telur hidup kita bisa ilis di sana sehingga si telur ini bisa dilepaskan telur di sana bisa menjadi memicah jadi begitu ini tantangannya kemudian untuk ke lebar ke atas sama 60 gram kita mengukurnya adalah dari ujung ke ujung di badannya dan untuk kritika ada di nelayan dan ada juga di pengopul dan ada di minik lang jadi kalau dimasuk di pabrik itu sudah daging jadi sudah tidak kelihatan lagi adanya telur atau tidak tentunya kita critical point ini sama-sama nelayan sama-sama meniplang kita untuk setidaknya ada poster ada bagiannya kemudian untuk kota ini kota dan lokasi penangkapan rajungan fortunus hasil kajian dari distan ditetapkan oleh dirjen fungsi bidan perikanan tangkap kita ketahui tadi bahwa kota ini suara ada suara masuk Pak ada suara masuk gak bisa dan kita biasanya peserta baru yang masuk kemudian masih iya Pak tolong Pak oke kuota yang saat ini ditetapkan ini adalah untuk perhitungan di WPP 7.11 7.12 7.13 jadi kalau kita lihat bahwa oh sorry bisa dibantu Pak kalau dibantu Pak ya oke lokasi penangkapan seluruh WPP artinya bahwa sebenarnya ini saya irama dengan program dengan pelaut pelaut kemudian juga ada untuk pengembangan kendisa timur supaya tidak terjadi suara suara sekali Pak saya ini suara Pak ribu siri hari hati ribu siri hari hati tolong dimatikan suaranya saya pertahun dengan suara di mutsa bisa maaf Pak di hari hati tolong dibantu dibantu dimatikan ya sebentar Pak ini saya coba matikan mungkin bisa mungkin dikeluarkan aja mungkin oke kita lanjut lokasi lokasi penangkapan ini kita tantangannya adalah untuk disuruh BPP yaitu BPP 717 dan 718 di sana luas sekali potensinya jadi kita sudah lakukan survei waw kemudian tetapi misaf tenggara yang menjadi masalah adalah mahalnya transportasi jadi sehingga tidak memungkinkan dilakukan suatu usaha karena harus melalui dengan pesawat transportasi bisa 45 ribu per kilo itu pun harus bersama dengan es jadi sudah tidak sedangkan kalau dengan kapal itu kita bisa reduce menjadi 5 ribu sampai 10 ribu itu masih visible artinya bahwa kalau kita bisa leparkan ke Indonesia Timur maka port dari WPP 712 Jawa ini akan terlihat dan tentunya ada kesempatan untuk bernafas ini terkait dengan infrastruktur yang utama adalah infrastruktur transportasi Timur Barat WPP Pak Seria Pisaputra tolong Pak ya oke saya bersaing dengan suara Pak Seria Pisaputra berikutnya adalah bahwa industri seafood ini itu sangat pekat dikatakan sebagai high risk sehingga suhu menjadi point penting tentunya supply dari container freezer ice making itu juga perlu secara bertahap untuk dikembangkan kemudian tentunya untuk para karyawan yang mungkin dirjanakan untuk Indonesia Timur ini tentunya perlu pelatihan secara picking batungan itu bagaimana itu tidak mudah perlu sampai skill bisa merupakan 2 sampai 3 bulan oke berikutnya ini adalah kita tadi tahu kuotanya sangat pekat karena hanya di wilayah sehingga kita harus berupaya bagaimana melebarkan lebaran ke Indonesia Timur sehingga Indonesia Timur pun akan terjebak dan juga ada pajak di sana kontrasi dan sebagainya ini kuotanya warna-warna merah masih banyak di Indonesia Timur itu harus kembangkan lebaran ke 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 kemudian permen terakhir permen penekam ikan ini sejak awal bahwa KTT ini enggak KTT siapa Pak Eman Pak Eman Pak Putra Pak Suryasya Putra bisa minta tolong dimut suaranya Pak suaranya bersaing dengan saya Pak nanti mungkin oke jadi terima kasih Pak terima kasih selamat menikmati mohon maaf Pak ada kejalan teknis ini mau ditunggu sebentar ya Pak tapi tidak bisa pulang harusnya aku masyarakat selamat menikmati untuk apri rajinan ini memang paling efektif digunakan oleh tangkap yang pasif, yang statis jadi tidak masalah kita dengan pemen ini menguatkan dari program kita, bid kita kemudian untuk budaya ini untuk research penangkat budaya kita berharap membolehkan kegiatan hatchery, restocking oleh nelayan, mini plant, multi sektor selasa lainnya, dengan pembimbingan dari, pembimbingan saja dari palai research sepertinya manusia, tidak baik KKP, KKP untuk research tambah kerajungan ini KKP sebagai penasihat saja sedangkan pelicinan lain-lain, kita rest tempat, wilayah tempat sehingga bisa terlibat aktif kita tidak perlu ditarik ke atas tapi sebagai laporan, oke mengingatkan budaya rajungan sebagai bisnis saat depan yang harus tarik semua di seluruh dunia itu menyatakan ada sampai berapa puluh tahun kemudian ini capture itu akan turun sedangkan budaya itu akan terus meningkat kalau kita budaya budaya itu sebenarnya sudah banyak contoh untuk apalagi untuk untuk hewan ya dominansia, sapi, kambing dan ayam dulunya dia capture kita tangkap di hutan kemudian kemudian dibuatkan menjadi suatu perkenakan untuk di laut ikan-ikan ini atau di kustaya itu kita tahu udang kustaya juga itu dulunya capture di laut sekarang sudah budaya sehingga kita bisa mengatur stoknya untuk keperluan dari peningkatan masyarakat sehingga kata kunci budaya ini sebenarnya kata kunci dari testar itu sendiri sedangkan kalau capture itu hanya bisa mengerem ya artinya meminimalisasi saja tapi kalau budaya ini bisa berkembang bagus ya tentunya akan hal yang sangat baik untuk tidak hanya cucu kita mungkin bagi cicit kita ya untuk lobster budaya nya budang sudah ada kemudian untuk ikan-ikan kata kerapu pun itu sudah bisa berhasil bahkan tuna ada jatau ada di Ambon ada di mana itu apalagi di luar negeri itu bisa pembesaran bisa dilakukan jadi adalah kegiatan kita untuk restocking ya pada waktu tahun 2011 itu semua menganggap aneh bahwa April lagi kalau kita kalar ya selasai selatan itu pada tanggal 12 Juni ya 12 Juni kita dengan pemerintah setempat dengan credit council credit council ini adalah perkumpulan dari rancangan bayi rancangan Amerika kita undang ke sana kita rilis ya kita rilis bersama-sama di Teluk Takalar kenapa Teluk Takalar karena pada waktu saat itu Pak Suking Raharjo itu Pak Takalar itu sudah berhasil untuk melakukan hatchery dari sampai siap lepas credit kita lepas di laut kita melepas sekitar 100.000 sampai 500.000 credit di Teluk Takalar banyak kita dicemoh bahwa ini hanya rancangan saja kegiatan dari April untuk restocking tapi ternyata ini sudah hanya dilakukan oleh April sudah berapa kali masing-masing UB juga lakukan ternyata BPA AP Jepara pun itu melakukan restocking sendiri ada instruksi dari antar untuk melakukan restocking dari Rajungar di perairan Laut Jawa kemudian Bapak Penas sendiri pernah juga mengajak APRI untuk restocking di Madura kemudian Gubernur juga Bupati juga di Jawa Tengah kemudian bahkan Menteri KP Bu Susi bersama APRI itu melakukan restocking di Demak jadi ya upaya-upaya itu tetap restocking ini restocking juga kita untuk yang berit artinya bertelur kita ada cara sederhana kalau hidup kalau sudah mati memang tidak bisa papakan lagi mungkin kalau tidak diterima oleh perusahaan APRI mungkin dia akan buat karir rajungan gitu Pak karena masih banyak di tutupan dan sebagainya oke ya APRI bersama-sama sepakat waktu itu kita ada sekitar 300 juta dari Iuran satu tahun kita full kita lakukan buidaya rajungan selama 6 bulan yang ada berapa tipe baik itu tambat dan yang kedua adalah silfo culture jadi gabungan ada silfo hutan hutan sakau di Cepara di sana dan Alhamdulillah bisa panen bisa panen masih perlu cukup panjang karena kalau kita hitung dengan ekonomiknya masih belum bisa karena tingkat tingkat keritnya tingkat kematian masih tinggi dan pakannya juga biaya masih cukup tinggi jadi ini tentunya kita melihat bahwa kalau udang bisa berhasil tentunya rajungan bisa berhasil insya Allah dan tentunya pasif permen KP jadi dengan adanya permen ini menguatkan untuk history improvement program itu lebih kuat lagi pada prinsip 3 dari MSG dimana peran pemerintah ada satu bukti bahwa yang kuat untuk concern terhadap sustainability dari rajungan ini dan Alhamdulillah bahwa rajungan apri ini itu mendapat penilaian baik di internasional apakah dari sustainability fishery apasi maupun seafood wash ya dari 28 indikator ini itu nyatakan bahwa kita tersertifikasinya dari apa namanya kaedah-kaedah sudah melakukan suatu kegiatan sustainability ya itu untuk ke Jemah Kemalang Pati Rembang dan Madura ya kemudian kami menyambut baik bagi saudara-saudara yang mahasiswa kalau ada di sini yang akan merisik S1 atau skripsi S2 bahkan ya monggo saja ataupun dari bebas umum kita sebenarnya sudah melakukan bantuan kepada para mahasiswa yaitu ini adalah tahun tahun 2018 kita membantu 10 mahasiswa untuk melakukan riset topiknya adalah rajinan dari berbagai di Indonesia kemudian tahun 2019 kita memberikan 4 mahasiswa tentang rajinan juga untuk bulan ini ini memberikan 10 juta untuk 3 judul jadi totalnya adalah 30 juta jadi welcome segala-segara adik-adik dari mahasiswa malah pun apakah UNER apakah just lain ya itu untuk riset silahkan untuk mengajukan proposalnya emailnya rajungan reja at gmail.com ya untuk poinnya sangat berperan sekali adalah peningkatan survival rate gitu kemudian bagaimana takkan murah dan mudah didapat ya ada juga nyatakan atau markup itu bisa sebagai salah alternatif atau apa ya mungkin bagi hati-hati yang di widayah ini sangat paham kita mengundang untuk bisa mengajukan proposalnya ke website kami nanti ada tim dari kita untuk memilih dan tentunya tidak sendiri dari tim apri ada bisa pes2 3 nya juga ada bisa juga sebagai selain pemimpin dari kampusnya apri juga siap untuk memilih yang penting nyata bagaimana melakukan riset insya Allah siapa tahu melalui riset mudah yang sederhana ditemukan bahwa ditemukan satu formula yang baik sehingga favorit ini bisa meningkat seperti yang udang dan pakannya tentunya dilapit pakan silahkan topiknya apa variasi kita harapkan dalam satu bulan ini kita bisa masuk sehingga bisa diserahkan untuk dilakukan riset riset bisa dilakukan di madura atau di marasaja itu tergantung nanti kita lihat dari sosial yang saya ajukan jadi itu yang kami sampaikan terima kasih terhadap apri jadi saya kalau lihat peluang tantangan ya semua berpulang dan semua jauh tantangan jadi kita harap bagus tapi khususnya untuk pakotas budaya kami bolehlah mengharap bahwa ada yang tertarik untuk membahas tajungan untuk bukan anak lagi cucu dan dicit kita di masa depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak mohon maaf tadi terjadi beberapa kesalah kawan teknis pak selanjutnya untuk mempersingkat waktu bisa untuk pak gede pak gede dari komisi nasional pengkaji kami persilahkan pak pak gede untuk memulai pemaparannya terima kasih selamat siang semuanya yang hadir disini saya perhatikan masawid sudah datang disini terima kasih daripada saya yang yang menyajikan lebih baik kalau host yang membuka file PPT saya sehingga kemungkinan agak kecil untuk terjadi kesalahan teknis saya persilahkan host untuk membuka file PPT saya yang sudah saya kirimkan kalau bisa baik pak gede silahkan pak sambut pak gede monggo masih belum sharing disini oke kalau saya tidak akan membicarakan perbandingan sebelum dan sesudah dari Permen KP saya hanya melihat satu hal dari lima hal tentang setiap kebijakan yang ada kalau saya minta disampaikan pada slide yang kedua kepada host nah hal pertama diperhatikan dari setiap kebijakan itu ialah pertimbangan kalau kami atau saya perhatikan pertimbangan yang digunakan keluarnya peraturan Menteri KP nomor 1 2015 56 tahun 2016 kemudian nomor 12 tahun 2000 itu ialah pada Permen 1 itu pertimbangannya ialah keberadaan dan ketersediaan populasi lobster rajungan dan kepiting telah mengalami penurunan sedangkan pada Permen 12 tahun 2020 itu pertimbangan yang dipakai dengan naskah akademik masing-masing tentu saja ialah beberapa hal termasuk keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat kesetaraan teknologi budidaya pengembangan investasi peningkatan devisa negara budidaya dan budidaya lobster kepiting dan rajungan nah memperhatikan kedua Permen ini tentu saja tidak bisa kita katakan apple to apple karena pertimbangan dari kedua ini berbeda oleh karena itu begitu banyak sudah dibicarakan dari webinar-webinar sebelumnya seperti di PB saya tertarik untuk menyampaikan status dari sumber daya satu yang saya banyak kerja yaitu Rajuni di Jawa Timur bisa saya mendapatkan slide yang Hermen nomor 56 tahun 2016 pertimbangan akademik kalau saya kumpulkan di sini itu adalah bahwa pas dari rajungan ketika matanggonat itu berbeda-beda kalau di Australia Selatan sekitar enam kemudian kalau di Barat Australia itu delapan kemudian di Indonesia di Sarawak bagian itu 9,5 kemudian di India 9,6 demikian selanjutnya ada beberapa lagi sehingga Indonesia akhirnya menentukan bahwa kita boleh rajungan itu pada ukuran lebar karapat 10 cm itu juga dengan melihat hasil indikator dari blue swimming crab di Indonesia dan Philippines sehingga ada catatan naskah akhirnya menimbulkan kepastian atau pertimbangan bahwa rajungan yang boleh ditangkap itu adalah mulai ukuran 10 cm ke atas nah pada tahun 2018 saya ini sebenarnya mengkompilasi saya minta slide yang kami melakukan tentu saja ini mahasiswa semuanya di semester akhir memonitor kegiatan penangkapan rajungan dengan bubun dan gil 20 lokasi di Jawa Timur pada saat itu dengan kemampuan GPS yang terbatas dan perkat kita bisa memetakkan area-area dimana nelayan menangkap rajungan terutama di Jawa Timur bahkan sampai di Banyuwangi yang kami datangi pada 20 pekasi menangkap kami berhasil mengumpulkan beberapa biologis dan kematangan gonad dari kepitering tersebut kemudian pada tahun 2019 saya minta dipindah ke nomor 5 Mas Bayu slide nomor 5 sekarang oke sekarang baru saya bisa melihat disini dengan bekerja dengan pemerintah daerah kita bekerja dengan 5 kelompok satunya di paparan Jawa dan 4 di paparan Madura kemudian selanjutnya monitor hasil tangkapan rajungan pada khususnya dan hasil tangkapan dan ikan lainnya selama 4 bulan berturut-turut saya minta dipindahkan slide ke nomor 6 Mas Bayu nah yang yang paling kiri atas itu adalah Portunus Pelagicus yang kami cari informasi biologisnya namun selain itu kami juga kumpulkan jenis yang lain tiga yang lain yang ada dominan di Jawa Timur walaupun senpaksinya kurang lebih berada di bawah 15% selanjutnya kalau kita pindahkan slide nomor 7 nah ini adalah jenis-jenis kepenting yang juga tertangkap ditangkap bubu dan dilnet bersama dengan rajungan informasi yang kami data yang kami kumpulkan walaupun ini pada dasarnya 4% dari total hasil tangkapan namun seringkali ini juga masuk menjadi hasil rangkapan mereka selain ini juga disikan jadi kalau kita kumpulkan lebih dari 40 dugaan spesies yang kami dapat dari penangkap rajungan di Jawa Timur yang menggunakan alat tangkap bubu dan girnet kalau kita khusus kami khususkan ke sebaran frekuensi panjang dari rajungan Mas Wayu bisa dipindahkan slide-nya ke nomor 8 mari kita lihat bahwa kami mengumpulkan kurang lebih sekitar 12.000 atau mendekati 13 individu yang kami ukur berdasarkan sebarang frekuensi panjang itu ada kurang lebih itu setengah walaupun sedikit betina lebih banyak kita dapatkan maka sebarannya itu ada sekitar 15-20% dari rajungan yang tertangkap masih berada pada undersize atau ukurannya di bawah 10 cm lebar karapas yang kita kumpulkan itu artinya bahwa kalau kita ambil spesies rajungan 15% yang memang tertangkap walaupun tidak sengaja itu masih pada ukuran undersize ini catatan kita yang pertama kemudian kalau kita lihat yang kedua catatan yang kedua saya minta Mas Wayu ke slide nomor 9 Mas Wayu saya minta ke slide nomor 9 bentar agak agak terima kasih mari kita lihat antara perimen nomor 1 saya harus ke atas ini ya ini agak lama kalau laku sebentar ya ini kalau kita perhatikan rajungan yang jantan dan rajungan yang berdina saya melihat hubungan antara Karapas dengan beratnya kalau kita perhatikan perimen nomor 1 yang berlanjut ke perimen 56 tahun 2016 pada wilayah di sebelah kanan atas itu adalah wilayah-wilayah dimana rajungan itu memang secara legal boleh diambil baik yang jantan maupun berdina dengan persamaan language relationship seperti yang saya sajikan di atas jadi yang jantan itu ada 6100 apa namanya individu dengan nilai keeratan hubungannya itu adalah 0,8 sedangkan rajungan yang berdina itu adalah berjumlah 6.587 dengan keeratan hubungan 0,78 mengapa saya lakukan ini ini saya ambil dari ketentuan bahwa rajungan berangkap itu ada sedang membawa telur tapi ada juga yang sudah dewasa cuma belum membawa telur mari kita lihat perbedaan ke slide nomor 10 saja nah ini adalah contoh atau sampel dari fish fish rebase data yang kami ambil dari mereka itu yang mendapatkan perbandingan antara betina yang tidak membawa telur dengan betina yang sedang membawa telur perbandingan darabu itu adalah yang dengan membawa telur sedangkan yang apa namanya orange itu adalah yang tidak membawa telur berada pada penangkapan nah saya lanjutkan sekarang mengapa saya melakukan ini bisa dipindah ke nomor 10 nomor 11 mas wahid nah sekarang dari yang matang gonat kemudian yang membawa telur keduanya itu sudah matang rasio antara betina yang belum matang gonat dengan betina yang sudah matang gonat pada masing-masing frekuensi panjang jadi pada kami membuat dari 3 dari 2 kemudian terus ke atas dengan melihat rasio antara betina yang belum matang dengan betina yang sudah matang dan betina yang sudah membawa telur kami plot pada grafik itu rasio itu sehingga kami dapatkan bahwa ketentuan ukuran lemar karapas pertama dia sudah matang gonat itu ialah jika rasionya mencapai 50% atau 0,5 maka kita dapatkan sebenarnya dari 4 bulan yang kami lakukan monitoring pada Jawa Timur itu rajungan di Jawa Timur pertama kali matang gonat berada pada ukuran sekitar 8 cm jadi antara 8 sampai 8,5 cm ketika rajungan itu berukuran 10 cm lebar karapas maka sudah lebih dari 80% itu artinya hampir semuanya sudah matang gonat kalau kita dapatkan nah sekarang informasi yang disampaikan oleh beberapa penulis atau artikel yang terpercaya yang terakhir itu dari Ikhwan Udin yang menyatakan itu bahwa kurang lebih itu berada pada antara 8 sampai 9,5 cm dia matakan 9,5 cm sekarang kita menemukan pada 8 cm dia sudah matang gonat selaran frekuensi panjang hubungan length weight relationship dan ukuran ketika rajungan ini pertama matang gonat kami gunakan sebagai dasar untuk menentukan pada perikanan rajungan jadi secara visri-based data kalau saya melihat kalau saya boleh berkombor 12 Mas Fahil nah ukurannya itu spawning potensial rasio yang kami coba definisikan sebagai rasio antara biomas betina matang gonat terhadap total biomas hasil tangkapan dari kepiting itu sendiri jadi total biomas yang bertina dan jantan pembaginya kemudian yang dibagi itu adalah biomas dari bertina yang sudah matang gonat nah pada nilai SPR atau spawning potensial rasio di atas 20 dinyatakan bahwa stok sumber daya itu masih dikatakan relatif sehat nah setelah kami analisis dari data 12.800 individu kami mendapatkan bahwa nilai SPR atau spawning potensial rasio dari rajungan itu bernilai 48% pada saat ini dia berada lebih besar dari nilai minimal atau 20 sehingga kurang lebih stok sumber daya rajungan boleh dikatakan pada saat itu masih cukup sehat dikatakan tentu saja kalau kita melihat tadi yang pertama saya katakan ya silahkan dipindah ke 13 slide ke 13 yang pertama saya katakan bahwa ada sekitar 15 sampai 20% itu rajungan itu undersize ada kurang dari 10% hasil tangkapan itu adalah spesies non-target yang berasal dari kepiting kurang lebih ada 15 dan dari ikan masih ada sekitar 30-an dugaan spesies secara ringkas saya ingin menyatakan disini yang pertama tentu saja bahwa kurang pertama matang-gurang rajungan di Jawa Timur berdasarkan data yang kami pakai totalnya itu adalah 12.800 atau sekitar 13.000 individu kami mendapatkan itu di atas 8,5 di atas sama dengan 8,5 artinya sebagian besar rajungan yang kita tangkap itu sudah matang jadi dengan menggunakan ukuran ini maka rajungan yang undersize itu jauh lebih kecil daripada 10 bahkan kami mendapatkan sekitar 4-5% saja tentu saja kondisi ini hanya diinterpretasikan bahwa terlalu kecil ukuran rajungan yang undersize tertangkap di Jawa Timur yang kedua bisa dikatakan bahwa dengan data yang bisa kami kumpulkan nilai spawning potensial rasinya mencapai 48% stok sumber daya masih sehat nah tetapi tentu saja ini menjadi masalah karena studi vis-risk performance indikator terhadap perikanan rajungan yang dilakukan di Indonesia tahun 2012 katakan belum terkumpulnya apa namanya spesies-spesies lain yang tertangkap juga pada penangkapan rajungan saya tidak berani mengatakan tetapi mungkin saja pengepul yang melakukan pengolahan awal atau mini plan mencapur hasil tangkapan tersebut nah penelusuran secara genetik tentu saja bisa mengklaim bahwa rajungan yang kita kirim nanti rajungan bisa juga berasal dari spesies lain itu yang ingin saya sampaikan untuk yang ketiga nah karena vis-risk performance indikator rajungan di utama di utara Jawa belum menunjukkan performa pengelolaan yang berkelanjutan pada saat itu tahun 2012 kemudian pemerintah Jawa Timur berkeinginan supaya nelayannya tidak menangkap rajungan pada ukuran bawah 10 cm dan rajungan yang sedang berkelor bisa dipindahkan ke slide nomor 14 maka pemerintah ingin melakukan pelarangan terhadap penangkapan rajungan sedang berkelor tetapi nelayan tidak punya pilihan satu karena dia tidak memilih rajungan tidak berkelor kemudian jika dia lepaskan kembali yang berkelor maka itu kerugian bagi mereka maka pemerintah mencoba inisiatif bersama-sama dengan nelayan untuk menyimpan sementara hasil tangkapan dari rajungan yang sedang ditaruh pada storin yang mereka letakkan di tempat yang mereka buat menjadi perlindungan jadi mereka membuat suatu wilayah 2-3 hektare itu sebagai kawasan perlindungan di tempat tersebut mereka menyimpan sementara rajungan yang mereka tangkap sedang berkelor sedang membawa telor sampai kemudian asumsinya itu sekitar 14-25 hari sehingga megalopas sudah lepas ke alam kemudian rajungan mereka ambil dan mereka jual nah karena lokasi terlepasnya megalopas itu adalah di tempat yang dilindungi maka mereka berharap restocking alami yang terakhir slide 15 masalahnya ialah satu lokasi penyimpanan rajungan yang sedang itu ketika dikumpulkan dan dibeli itu seharga 1,5 juta maka ketika paling penilaian memperkirakan harganya itu adalah 1 juta rupiah permasalahannya dalam siapa yang menjadi inisiator untuk memberi insentif bagi nelayan atau kelompok nelayan yang bisa mengumpulkan rajungan yang sedang bertelur setelah megalopas terlepas mereka akan ambil lagi rajungan tersebut mereka bisa jual nah jika satu kelompok nelayan menerima satu insentif 10 juta dalam satu tahun maka mereka bisa mengembangkan setiap bulannya itu mereka harus menghargakan rajungan yang mereka dapat 1,5 juta kemudian setelah menertas mereka jual menjadi 1 juta tentu saja ada rugi sekitar kelompok ini maka dalam satu tahun mereka sebenarnya hanya keluar sekitar 5,5 juta 100 ribu satu kawasan perlindungan laut yang digunakan sebagai tempat restocking ini sebenarnya coba ingin dilakukan namun sampai saat ini mereka pemerintah Jawa Timur itu belum bisa menentukan skema yang bisa mereka berikan karena mereka tidak fresh money langsung kepada nelayan nah itu saya sampaikan sebagai antisipasi atau adaptasi nelayan kelompok nelayan terhadap Permen 56 tahun 2016 saya tidak khusus membahas Permen 12 karena seperti saya katakan tadi pertimbangannya terlalu banyak untuk kita perhatikan saya sampaikan dari apa yang saya ketahui Pak Wahyu terima kasih selamat siap terima kasih Pak Gede atas untuk mempersingkat waktu kami persilahkan untuk Pak Viro dari Ekonusa untuk menyampaikan pandangan untuk Pak Viro kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Wahyu terima kasih kepada teman-teman UNER khususnya SPI ke UNER yang telah mengangkat isu Permen 20 mengenai pengalaman yang kedua ya saya perkenalkan diri saya Wiro Wiro kebetulan kebetulan di sini sudah banyak guru-guru saya ada Pak Gede karena Pak Gede saya termotivasi untuk masuk ke dunia NGO dan juga ada Mas 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 Tobi dan Pak Pak budget Pak vec saya sudah bertemu dari tahun 2017 Oke terima kasih Mas Wahyu Di sini saya diminta oleh teman-teman FIKA UNER untuk melakukan analisis kebijakan Praturan Menteri tentang pengolah lobster kepitingan rajungan Kebetulan pemateri-pemateri Dua pemateri sebelumnya dari Pak Kuhn, dari Akdi, dan Pak Ketim Telah memaparkan mengenai dikatan rajungan publik dan sangat bagus sekali Baik dari sisi sertifik dan kemudian pengolahan rajungan yang menuju berbasis program Dan juga pemadaian pertama yang dari dosen Mas Tafik memaparkan dari sisi general Saya bisa ke saat kedua Mas Wai Atau langsung ketiga kali ya Ya di sini ada outline saya Saya akan menghabiskan 15 menit saja Oke Nah saya akan berbicara tentang filosofi arsitektur kebijakan pemantri kanan tangkap dulu ya Jadi karena saya lebih banyak dibiakannya daripada di Budidaya Dan kemudian permainan terakhir ekspor Mengkhususkan Budidaya dan ekspor untuk ditambahkan benih-benih Nah yang jadi concern saya adalah sebagai dari lembaga konservasi Bahwa tetapi apabila penangkapan dilakukan terus menerus dari alam Dan kemudian tidak memperhatikan pengolahan aturkan itu akan mengurangi kelimpahnya di alam Nah kalau dari kata-kata yang saya dapatkan adalah Arsitekturnya itu pertama mereka ingin melindungi dulu sumber daya ikannya Nah kemudian setelah melindungi Mereka akan merestorasinya Merestogi Ngawakan teknikal-teknikal Ngawakan teknikal-teknikal Apa ya Upaya-upaya teknis ya Apa saya sebut upaya teknis Jadi upaya teknis itu seperti Seperti FPE, Gumbudia Salah satunya pembelakuan kebijakan ini Tujuannya ialah untuk agar memberikan manfaat pada nelayan Agar bisa menangkap Setelah berkelanjutan Pastinya Nah Inti dari filosofi ini ialah Negara sebagai pemilik sumber daya Akan melindungi sumber daya perikanan dan mengualkannya Agar kesepiaan yang di alam agar dapat terus ada Dan ditangkap secara bertanggung jawab Untuk kebelajukan Serta dapat menyukai kebutuhan ikan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia Dan juga ya pastinya memberikan Apa ya Ketanam pangan ya Bagi masyarakat Indonesia Nah kita berpegang pada filosofi Diturunkan kemudian menjadi sebuah sistem perikanan tangkap Yang berdaya tahan dan berdaya saing tinggi Nah disini KKP itu membangun sebuah wilayah pengantrikan negara Republik Indonesia Nah pengantrikan Indonesia itu adalah Arimen Itu WPP ya Ada 11 Teman-teman pasti sudah tahu Nah di dalam satu WPP itu Kemudian ada beberapa pilar Seperti region limited entry Dan saya berharap itu menuju menuju managed access risk dan kemudian diatur artinya belum-belum diatur itu kemudian diatur termasuk salah satunya bening-bening kemudian ada pengendalian dan kemudian adanya kelembagaan dan serta diinformasi di luar negeri nah ini ada kaitannya juga nanti jual bening-bening itu harus ke petnaf harus melihat persaingan dengan petnaf padahal pasar akhirnya adalah semua dan bahkan yang saya pernah itu untuk fitting bakau dari Papua itu adat memang di China lobster yang kita ekspor ke petnaf itu berakhir endap di China nah kemudian ya mas Mas Wain ya selanjutnya penerapan instrumen pengendalian nah ini harus diterapkan juga oleh pemerintah pengendalian pemanfaatan itu harus menetapkan alokasi perikanan dalam bentuk input dan output control nah itu yang Pak Gede sebagai pemaskadis kan sudah memaparkan secara praktis untuk perikanan secara kecil kita dapat dijelaskan dalam bentuk hak seperti nelayan atau masyarakat yang hanya subsisten menangkap untuk kebutuhan sehari-hari itu yang pernah saya tadi case yang pernah saya pelajari untuk fitting bakau di daerah area dunia di kaya mana kemudian turunan HPHP menetapkan 4 poin yaitu menetapkan stok ikan di perairan laut dan perairan perairan kemudahan darah di ATUD ada alokasi isi usaha penangkapan kemudian ada juga menetapkan tingkat pemanfaatan SDI dan menetapkan kategori NOFG nah turunannya itu ya menetapkan stok sepedaya ikan lobster ke piting ke dalam permen permen berapa ya saya lupa semoga saya benar itu kalau tidak salah permen tentang estimasi potensi permen berapa nah permen estimasi potensi inilah kemudian dibagi per WPT gimana kalau beberapa dari 3 sumber daya ikan yang dikaji di dalam permen itu lobster itu hampir semuanya overfishing di atas overfishing atau overfishing nah itu yang menyebabkan kajian di permen tahun 2015 ya itu pemerintah langsung bertindak atau management measuresnya conservation management measuresnya langsung oke langsung diselamatkan dulu sumber dayanya itu sudah mengacau kepada filosofi yang pertama untuk melindungi walaupun mendapatkan tentangan yang banyak dari segala pihak menurut saya itu sudah bagus pemerintah melakukan yang harus dilakukan karena menurut kajian ilmiah karena saya berpendapat bahwa sebuah kebijakan itu harus berdasarkan kajian ilmiah dan data yang bagus nah kemudian habis itu untuk menetapkan apa menetapkan status penangkapan monster ke pitingan ilmiah slide selanjutnya mas itu harus membangun sebuah lembagaan jadi karena di tadi pengelantri kanan kita itu tidak satu area maksudnya tidak seluruh Indonesia ini satu kebijakan tetapi bisa berubah-ubah bisa berbeda-beda jadi misalnya nih kalau kita berpikir rajuman di Lampung Timur di di Sulawesi dan kemudian di apa di Indonesia Timur seperti kajiannya mas Tuntolo tadi kita lihat kan aplikasi itu banyak tuh dari Indonesia bagian bersama Timur itu akan ada di beberapa kemudian di beberapa WPP tersebut bisa saja study case-nya berbeda-beda data yang diambil seperti Pak Gede di Jawa Timur saja berbeda di Lampung kalau Pak Gede mengimpulkan 10 cm di Lampung itu menurut kajian dari dari penelitikan itu ada BSDM itu merekomendasikan malah 11,3 cm begitu juga yang di daerah lain dengan permain estimasi potensi dan statusnya itu juga rajuman mengalami beberapa operasi di satu tempat di beberapa tempat nah dari situ kemudian untuk mewujudkan management message yang telah dibangun tadi di poin 3 maka KKP membangun sebuah namanya LTT atau Lembaga Pengelolaan Perikanan untuk menjalankan amanat BTT ditetapkan gitu nah jadi di dalamnya itu satu WPP semoga UNER masuk ya dalam LPP atau stakeholders seperti Brawijaya saya rasa juga Pak Gede sebagai salah satu pemaskan saya rasa UD UNER juga termasuk di LPP dan AP juga saya rasa dan kemudian terkadang penyusun kebijakan maka sistem pengambilan keputusan ditetapkan dan menyusun regulasi aturan mengenai perikanan tersebut di poin yang paling pojok kanan itulah kemudian munculnya karma lobster seperti tinggal sajuman nah bisa saya selanjutnya Mas Wai ini cuma alur saja jadi alurnya sudah dijelaskan oleh oleh Mas topik ya sebelumnya kalau yang poin satu pastinya karena latar belakang kalau saya melihat ekologi politiknya waktu itu Jokowi melihat bahwa Indonesia sebagai pusat dunia misalnya gitu pakomnya itu dan KKP melalui Ibu Susi menerjemahkannya ke dalam tiga filan sovereignty atau sustainability sustainability jadi sustainability itu oke statusnya bagaimana nih karena subjek yang tiga itu kebanyakan ekspor dan yang ekspor pasti mahal-mahal dan kalau sudah kalau sudah mahal-mahal tidak diatur maka bisa mengalami penurunan populasi di alam makanya dari itu pemerintah sudah tepat menurut saya kemudian mengambil langkah nah nanti kenapa filosofinya begitu selanjutnya kemudian di yang 5-6 itu akan dibuka sedikit untuk kegiatan pembudayaan dengan tujuan krisat dan yang di tahun 2020 ini itu dibangun berdasarkan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja untuk mendukung arah penggunaan komitmen Jokowi di Lid 2 nah sakit sih jadi apakah Indonesia sebagai polos maritim dunia itu sudah terwujud atau belum gitu nah itu yang gak bapak tapi rezim yang sekarang akhirnya Pak Jokowi mengangkat Pak Edy memang untuk percepatan investasi nih Indonesia gitu itu motivasinya selanjutnya mas oke nah kalau saya bedahui tentang permen KP itu yang saya dapatkan dari KKP tujuan pokoknya itu mereka pengen agar kelestarian induk di alam tiga kloster kepiting dan ajikan pengennya semua kelestarian induk itu tetap terjaga dan kemudian pemerintah pengen meningkatkan konsum dari ketiga sumber dayakan itu di masyarakat kemudian melihat apakah ada peluang peningkatan bisa melalui upaya budidaya jadi makanya ada budidaya semua tuh terutama lobster dan kepiting bako yang untuk sokai budidaya rajungan sudah tadi diseritakan oleh Apri juga itu udah bagus sekali dan habis itu pastinya perintah presiden untuk selanjutnya mas saya akan menceritakan bisnis prosesnya katanya sih pemerintah sudah KKP melakukan perhitung benih benih lobsternya bukan lobsternya yang sudah dewasa yang sudah ada kelihatan pigment tapi benih benih kemudian itu sudah membangun atau membuat sebuah kuota budidaya ekspor nah saya ini harus ada kuota penangkapan dulu diatur sebelum kemudian diatur kuota ekspor untuk dari hasil budidaya tapi mereka membangun sebuah aturan rulesnya adalah 70% yang benih yang ditangkap dari alam itu harus dibunikan dan hanya 30% diekspor kemudian yang dibudayakan itu 2% nya harus dilepas liarkan bagaimana caranya penantan sistem penantan sistemnya itu cukup kompleks ada misalnya penangkapan dan lokasi budidaya penangkapan itu harus sesuai RZBP 3K kemudian yang penangkap itu harus terdaftar di DCPT jadi melayan itu harus berkelompok mungkin gitu ya sebagai nelayan penangkap lobster benih lobster atau melayan penangkap tajungan melayan penangkap kepiting bakau itu yang harus kita lihat ke depannya nah kemudian juga ada sistem penangkapan dan pusat lokasi gitu jadi ini akan ada celah sih sebenarnya celah untuk para pengusaha ini bisa lah bagaimana penangkapan dan budidaya jadi misalnya budidayanya ada di barat Indonesia barat tadi penangkapannya ada di Indonesia timur nah ini gimana caranya nanti seolah benih itu berasal dari Indonesia barat juga ya itu akan ada celah juga dalam pratek-prateknya yang pernah saya ikuti di dari Papua menuju tengah gitu nah selanjutnya nah selanjutnya yang menjadi concernnya ekonusaha kita ada 5 poin ya disini ekonusaha kita melihat 5 poin saja jadi yang paling penting itu saya sudah mengapresiasi ini tidak dalam kondisi bertelur dan tidak terlihat pada abdomen diperjelas di di pasal 2 tetapi dalam prakteknya yang saya ikuti baik di Rajungan dan kemudian di Kepiting Bako Rajungan di Langkung kemudian Kepiting Bako kebanyakan penangkapan praktek-praktek penangkapan oleh nelayan itu pasti yang bertelur pasti telurnya dibuang gitu jadi pemukiannya ketika nanti dicek oleh pihak setempat itu tidak ada keletak tampak telurnya yang di luar abdomen untuk profit bagi industri dan peningkatan pendapatan masyarakat pelayan dan sisir itu saja nah itulah yang bukan untuk menalisis disini jadi terkadang permasalahan sumber daya atau peninggungan tidak bisa dilakukan hanya sebatas tindakan teknis membangun MBA kemudian tanpa membangun manusianya nah ini saya belajar banyak dari Pak Gede tahun 2002 di training for MBA ya Pak Gede saya masih ingat sekali sampai sekarang disitu kita tidak hanya bisa alam saja tetapi kita harus membangun manusianya gitu dan akhirnya kemudian saya terjun di NGO saya sadar paham banget bahwa conservation itu bisa by market bisa by profit nah disitu ada API API juga sedang menuju kepada sertifikasi MSC itu sangat bagus sekali nah jadi selanjutnya mas pendekatan-pendekatan itu yang saya analisakan bahwa saya melakukan adaptas pertama capman ini bertujuan untuk pastinya peningkatan investasi ya kan dan untuk peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat yang dulu sebelum ada permen 1 nah sebelum ada permen 1 kan ada sini kemudian diatur kembali jadi saya mengikuti ceritanya itu di Lombok bagaimana tiba-tiba dari luar negeri mendengar saudaranya kaya karena nangkap mening-mening mereka pulang ke Indonesia tetapi karena ada permen 1 mereka langsung ngurung dika memang ada benarnya pasti akan memasihkan namanya itu creative destruction jadi creative destruction bisa disucapkan oleh pemerintah dan oleh pengguna sumber daya ikan tersebut jadi ketika ini sudah lobster destructif mereka akan beralih ke rajungan rajungan sudah overfishing mereka akan beralih ke piting dan selanjutnya jadi nanti sudah overfishing akan melindungi lobster tetapi akan melonggarkan reaksasi untuk kedua yang lain tadi nah scientific reference menurut saya saatnya untuk lobster masih sangat sedikit apalagi untuk benih-benihnya ini ini masih pedugaan saja saya belum pernah membaca jurnal apakah benar benih-benih di alam untuk lobster itu itu hanya 1%-nya saja kalau menurut yang saya ikuti konsultasi dengan kakak kakak nah malah kemarin saya mengikuti dengan IPB katanya 0,01% tentang siur yang mana yang benar ini dan kemudian kalau memang pengambilan pengambilan benih-benih di alam siapa yang akan menjamin pendataan pendaratan benih-benih tersebut itu yang harus dipastikan itu untuk menghitung stok benih-benih di alam setelah tersebut setelah ada tersebut data saya berharap itu ada rencana pengamperikan untuk lobster yang saat ini sudah ada adalah rajungan yang dikawal oleh salah satunya api untuk kepiting bakau saya belum tahu apakah sudah ada atau belum tapi namanya belum ada jadi kalau sudah ada RPP nanti akan ada nanti akan selesai selanjutnya itu seperti itu dan output control sampai harvest strategis dan harvest control host nah kemudian sistem pengawasan menurut saya sistem pengawasan yang ada kemarin itu kan kalau sebelum Pak Edy ialah Bu Susi ini dia mengutamakan di daerah perbatasan Indonesia ya tetapi di daerah perayaan kepulauan atau perayaan itu tidak dimaksimalkan sehingga masih banyak penangkap tegel kemudian penarakan penarakan lobster rajuman dan pertimbangan bertelur nah kalau sudah begini saya ingin pendekatannya agar teman-teman memahami bahwa nelayan ataupun masyarakat pesisir secara umum katanya menyebabkan kebanyakan perusahaan lingkungan tetapi sebenarnya enggak sih pemikiran baru pelaku usaha malah menggunakan sumber daya lebih memiliki dampak lingkungan yang lebih besar ini pembudilai pembudaya baru ini harus diperhatikan oleh pemerintah dan akademisi dan kemudian katanya sih nelayan dan masyarakat pesisir tidak perlu terhadap lingkungan nah padahal yang saya lihat nelayan dan masyarakat pesisir itu sangat sadar terhadap lingkungannya karena mereka yang setiap hari tinggal di sana gitu dan itu terus tadi kesnya yang saya ambil dari beberapa tempat mereka sangat menghargai sekali untuk tidak menanti kepiting bakau di Papua mereka hanya menangkap mama-mama nelayan mama-mama kepiting ini tadi menangkap yang jantar betina tidak ditangkap pendekatan saya adalah kepada pendekatan agama pendekatan bilang jangan mama-mama jangan tangkap kepiting bakau yang habil dan kemudian mereka mendapatkan manfaat dari insensif yang diberikan dari sistem skema pedagangan yang adil itu mereka berubah mereka akhirnya sadar bahwa penting lingkungan dan memperbaikinya dan tadi tidak merangkap yang tunak kecil diundersize dan kemudian tidak mengganggu lumba-lumba yang dilindungi selanjutnya mas oke ini rekomendasi saya yang terakhir rekomendasi saya ini adalah seperti yang tadi saya bilang lobster harus ada rencana pengamperi ini harus segera ditetapkan dan juga harus dikabarkan secara publik jadi ini harus dikawal juga oleh seperti kami masyarakat sivil diberitahukan di sharing kemudian juga kita bisa berpartisipasi di dalamnya kemudian ketika sudah diciptakan RPP untuk pengelolaannya itu itu akan ada sudah ditetapkan mengenai pengelolaan yang berbasis input dan output control tadi yang di KKP sudah susun untuk ke dalam misalnya harus strategi jadi menetapkan harus menetapkan limit limit reference point aja dulu deh misalnya nih penangkapan kuota bening-bening lobster untuk di daerah ini di BPP ini itu berapa sih limit reference point itu harus ditetapkan dulu habis itu harus kosur hulusnya misalnya kalau sudah ternyata SPR-nya di bawah misalnya di bawah LRP itu tidak harus dilakukan misalnya tindakannya malah menutup menutup semua kegiatan penangkapan bening-bening lobster misalnya ya itu ekstrimnya misalnya gitu juga celah IU-UF ini menurut saya masih banyak celah-celahnya jadi celah-celah ini yang saya masih heran kenapa sih kita harus bersaing dengan penyelidupan-penyelidupan bening-bening sangat banyak menurut saya lobster itu bukan bening-bening itu bukan sesuatu yang harus oh karena ini udah dilegalkan aja lah gitu sama seperti pemikiran seperti kita ganja nah kalau sudah saya berprinsip kalau sumber daya alam itu sudah sehat minimal di atas limit itu bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan baik tetapi pemerintah harus memonitoringan melakukan penimpian-penimpian dengan database yang jangan limited kalau bisa ya akademisi juga bisa berpartisipasi untuk memberikan pada pemerintah nah bagi pelaku usaha menurut saya akan menguntungkan ya pastinya ya karena pet-6 aja permintaan harganya sangat tinggi sekali nah ini ancaman sih sebenarnya kalau harganya sudah tinggi pasti akan banyak menangkap itu jadi ada keuntungan untuk people-nya tapi untuk planet-nya menurut saya ini harus diperhatikan sambil menunggu Pak mungkin sambil menunggu dari feedback dari peserta saya ingin ke Pak Buncoro sebentar Pak menanggapi yang disampaikan oleh Pak Wiro terkait ini menguntungkan untuk masyarakat atau people-nya tapi tanggapan Bapak dari APRI sendiri bagaimana Pak ya tentunya pelaku usaha juga harus konten terhadap planet Pak jadi kalau tanpa planet ya gak bisa apa-apa jadi justru kita melihat bahwa sebenarnya potensi ke timur ini yang bisa menyehatkan kembali memang ada kalau trend-trend antara supply dimana dimana satu tempat dimana mengumpul saya katakan tadi bahwa di WPP 712 meruntel meruntel itu artinya ya memang secara alamiah itu ada di situ kita tidak bisa menyalahkan nelayan mereka mereka lahir di sana dan tentunya kalau misalnya kita bisa dapatkan itu tidak apa-apa mungkin step berikutnya adalah mereka sebagai pikiran saja kita kirim ke sana terekspos di 712 tapi ya dari lihat data itu dari selama 10 tahun itu bahwa walaupun di 712 713 itu ada kecenderungan konten jadi bahkan untuk diberapa tahun itu meningkat artinya bahwa kalau indikasinya ini sudah merah tentunya secara otomatis planet ini mengatakan bahwa itu akan turun nah dari data-data itu kita menunjukkan apakah tidak sebaiknya kita kaji ulang ya ilan bahwa kalau mengkaji ulang datanya samplingnya itu cuma sedikit tentunya akan berbeda kalau samplingnya itu besar ini tentunya akan suatu pertanyaan kenapa export tetap 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 tinggi tetap artinya tidak ada sih bahwa itu akan menurun dan sebagainya dimana lokasi masih tetap di wilayah itu itu bisa sebagai angka bukan sebagai sampel ini saja minimal ini satu pendapat juga pada BRKP pada riset yang kemenangan kota itu boleh-boleh dan sah saja bahwa angka itu adalah angka yang kita dapatkan untuk para pelayan lain itu mendapatkan WPB ini satu kajian mengecepat tapi setidaknya sebenarnya malah dari pelaku sahai ini selain inisiatif timur kita benar-benar memimpikan itu seperti contoh tadi mungkin kalau contohnya tadi kan menggunakan sistem baterai gitu ya jadi apa namanya penculture mungkin ini juga bisa pakai eramba ataupun apa yang mungkin ini juga bisa pakai eramba ataupun apa yang dekat dengan lokasi penangkapan artinya tidak lagi diminta untuk membuat polan tambak misalkan tidak perlu jadi mungkin bisa dimisiatif dibuatkan kerampai yang dekat lokasi penangkapan di laut sisir kemudian ikan rajung-rajun ataupun kepeding ataupun nanti lobster misalkan yang belum ses untuk perjualbelian perjualbelikan misalkan itu bisa di intermediates itu ditambah sehingga yang dijualbelikan yang ukuran-ukuran yang mungkin sudah bisa untuk perjualbelikan atau konsumsi mungkin itu yang perlu untuk masyarakat sementara ini kita lihat seperti itu jadi terjual-terjual juga ditangkap karena apa karena tadi itu kebutuhan dan memang musimnya tidak ada saya bilangnya kan gitu musimnya memang musimnya kecil-kecil tidak mau ya harus saya jual semua bahkan mungkin disosialisasi dan dipinah kalau ada cara budidaya sederhana yang sebenarnya kesal mimpinan mereka ketika dia sudah mencapai konsumsi dia tidak melepas dari pekerjaan penangkapan dia tetap menangkap tapi ada sisi dia akan mengelola yang kecil-kecil tadi jadi nilai ekonomi misalkan mungkin ada beberapa minggu misalkan hubungan tanpa mengurangi dia dari hasil tangkapan mungkin itu yang penting untuk budidaya kalau saat ini saya rasa kalau saya menyarankan semua hejerai dikembangkan kerapu dulu kan dulu kerapu itu kan belum bisa tapi kenyataannya bisa 0,1% kemudian meningkat 1% eh sekarang 30% hejerai kan kerapunya 5% bisa 100% kalau negara dikabungan dia bisa 600% itu dikrabung awalnya seperti itu mungkin saya berharap kerak kerajungan lobster mungkin dengan kepedik mungkin lama-lama ya harus dimulai kalau tidak dimulai mau kapanlah menunggu menunggu nanti misalkan lebih baik terlambat daripada kita bagi saya lebih baik tidak terlambat terima kasih Pak Taufik terkait tangkapannya mungkin ada pertanyaan dari audiens atau sepak Nyoman oke masih belum Pak Gede Pak Gede Pak Gede selaku Pak Gede selaku Komisi Nasional Kajian Pengkajian Stock Ikan Pak Gede di tahun hari ini Pak Gede pasca keluarnya permen permen ini permen KB ini sebetulnya sampai tahun berapa Pak Gede ini misal di eksploitasi secara terus-menerus ini sampai tahun berapa Pak Gede ketahanannya atau batas limit akhir kan ini sampai tahun kan ini dimulai di tahun 2020 kemudian batas ketahanannya sampai ini di eksploitasi di eksploitasi secara terus-menerus ini kita kira bertahan berapa tahun terima kasih Pak Wahyu yang pertama saya ingin tawa saya anggota Komnas itu 2016 sampai akhir 2019 sekarang Komnas itu masih kosong jadi otomatis akhir tahun 2019 tidak ada SK yang baru sehingga saya tidak bisa mengatakan apa yang seharusnya bisa saya katakan tetapi saya ingin menyampaikan dari yang disebut dengan apa namanya kuota atau kita sebut dengan B dari kepiting itu saat ini sebenarnya sudah mencapai patas sehingga penangkapan terhadap berdaya rajungan bukan kepiting penangkapan terhadap sumber daya rajungan itu terutama di utara jawa itu sudah harusnya dimoratorium bukan di hentikan tetapi peningkatannya tidak dilakukan lagi penambahan armada sudah tidak bisa dilakukan lagi itu yang bisa saya sampaikan maswayo baik terima kasih Pak Bede atas tanggal banyak mungkin ada pertanyaan ada audiens untuk Pak Guncoro menyambung tadi yang disampaikan Pak Bede bahwa untuk di posisi utara jawa atau jahat timur ini sudah harus dilakukan moratorium menurut Bapak selaku membernya April hari ini tidak nelayangnya sendiri itu bertambah atau berkurang menurut data terakhir yang Bapak selalu update kurang lebih ini nelayangnya bertambah atau tangkapannya saja yang bertambah tangkapannya tetap nelayangnya bertambah bertambah berkurangnya maaf terdengar terdengar oke jadi bertambah berkurangnya nelayan ini itu dengan prinsip ekonomik kalau contohnya seperti sekarang bahwa order dari baik kita di Amerika itu terhenti sejenak itu perut tidak bisa berhenti perut tidak bisa berhenti maka memang kita coba pertahankan itu kita memberikan tempatku kepada saudara kita di sana untuk dua bulan ini kita sudah terkumpul misalnya 400 juta lah hampir 4 juta itu mungkin di kira-kira 8000 kepala kuara beri sebatu beras dan minyak goreng itu kita kumpulkan dari anggota APRI kemudian dari NGO kemudian supplier dari kaleng semua ikut otak artinya bahwa supaya saudara kita yang bisa bertahan dulu jadi kita pun sebenarnya para pengusaha ini juga dalam kondisi sekarang ini berupaya tidak memphk karyawan saja sudah baik artinya tanpa ada kemasukan begitu pada satu saat kalau ini memang cobaan dengan kita mengepros dari pelaku usaha agar tidak tidak terjadi tapi secara minimal tentunya yang dikatakan Pak Gede tadi saya jujur artinya murah suriap dalam arti kata adalah tidak menambah lagi yang sebesar 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 artinya kalau dulunya di wilayah-wilayah itu menangkap sejumlah ribu ton jadi artinya berkesempatan untuk berkembang untuk pemimpinan ikatnya rajinan dengan petelor jadi intinya bahwa kalau ini tidak berlanjut tentunya itu tidak bisa berlanjut tentunya bisa jadi nanti kalau dari pindingan dari setempat itu ada tempat kerja yang lebih bagus bisa jadi mereka akan melepas pekerjaan itu dan untuk mereka lepas lokasi kembali itu juga sudah susah juga perlu diketahui sebenarnya para menelai kita ini sudah banyak anak-anaknya sudah sekolah ada yang sekolah di kundit ada sekolah di kuner bahkan ada yang menjadi menteri para menit ya menteri apakah para menit menjadi nelayan pertanyaan seperti itu artinya bahwa terjadi sebenarnya kemungkinannya akan berkurang karena untuk minat menjadi melayan bertarung mempertarungkan lawan dengan ombak itu tidak mudah loh orang-orang yang tanggung kebanyakan melayan juga berharap anak-anaknya tidak menjadi layan mereka ingin jadi anak-anaknya pinter bekerja di usaha bekerja di kota jadi itu suatu indikasi-indikasi trend-trend ke depan sebenarnya mungkin saya ingin menyampaikan sementara mungkin khusus di WP712 tidak ada pertambahan yang dulunya yang tapi tentunya akan kalau ada pertambahan dari WPV lainnya mungkin begitu Pak terima kasih Pak Pak Gunjoro untuk Pak Hendra silahkan diaktifkan mikrofonnya silahkan bertanya ya terima kasih Pak saya ini orang awam di dunia lobster satu sama sama dengan Pak Gunjoro jadi saya ingin komentarnya kita kemarin itu yang di Gojali di Youtube itu ya bahwa suplai apa namanya lobster benih lobster itu banyak kan dia malah bilang saya gak tahu datanya dari mana karena ini menarik sekitar 20 ribu apa namanya lobster yang mutiara itu 20 ribu yang 500 ribu terpasir itu dari Indonesia dan setiap hari dikirim ke Vietnam ini saya gak tahu udah tanya video dari mana jadi apakah memang Indonesia itu potensinya besar sekali di bidang lobster apakah gara-gara itu Pucusi juga pengen melindungi penilong saya pengen komentar ini menarik kalau tadi Pak Wiro bilang bahwa datanya ini bisa kayak silik genja atau kenapa sebenarnya itu ini berapa ini berapa kenapa bisa terjadi penilundupan segitu banyak yang asalnya rata-rata hanya dikirimkan ke Singapura Singapura nanti dijual ke Vietnam ini saya pikir sesuatu analisa Biko Zaling ini menurut Bapak Bapak gimana karena kita orang awam terima kasih Pak baik terima kasih Pak Mungkin permohonannya untuk semua Pak karena ini hanya tanggapan sekaligus ini untuk penutup juga karena sudah pukul empat mungkin pertanyaan terakhir mohon ditanggapi oleh semua mulai dari Pak terima kasih tidak ada yang bisa saya katakan mungkin itu benar mungkin itu salah kalau saya mengatakan itu benar itu berarti terjadi smuggling atau penyelundupan karena berdasarkan ketentuan legal itu tidak boleh apa yang dikatakan oleh data yang dikatakan oleh teman-teman bisa browsing itu Bifar mengeluarkan ketidakan tersebut atau kakak pingat Filipina nah menurut saya kalau kalau bentuk dan kemudian telur telur kepiting rajuman tetap ditangkap atau diperjual belikan kepiting diperjual belikan kalau bagi saya seharusnya kita teman-teman konservasi ya silahkan aja kalau mau dibiarkan tapi kita lihat bagaimana 5 tahun ke depan atau mungkin setahun ke depan apakah akan ada mengalami penurunan populasi apakah AR-nya misalnya di bawah limit reference point akan terus menurun ya itu tugasnya teman-teman peneliti ya kalau saya berprinsip bening-bening lobster itu tetap jangan dan ber telur telur-telur apa telur-telur ayam boleh tapi tapi kalau bening-bening kemudian rajungan yang bertelur dan kemudian kepenting bako yang bertelur tetap jangan diperjual belikan karena sebaiknya harus ada penetapan penampaya untuk peningkatan usaha lobster di Indonesia untuk pembesaran dan lain-lain karena kalau pengendalian penangkapan pening-bening ini tidak atau gagal atau atau hanya sebatas rencana di kertas tidak ada ya ada implementasinya yang ketat di lapangan itu akan meng apa ya akan ya selesai akan overfishing dan akan dipangguna lobster itu jadi bening ngapain sih bening ditangkap bening lobster yang sudah besar aja diperjual itu mas dari saya terima kasih mungkin bisa ke Pak Ahmad Taufik untuk Pak Ahmad Taufik dipersilakan Pak terima kasih mungkin menjawab tadi mungkin apa tadi sama kalau disampaikan guru kita saya tidak percaya tetapi tadi sudah saya sampaikan data yang ditampilkan oleh Pak Tut yang beliau langsung berdiskusi di Nantra yang tadi itu jadi kalau Filipina mempasuk 20% yang lain 70% dengan pasir 80% tiara 20% dan 70% itu data dari langsung diskusi dengan Nantra yang keempat pusatnya lobster nah kalau seperti data yang disampaikan Pak Tut ini kata-kata benar ya ini yang terjadi di kita kalaupun itu illegal apa tidak pasti tidak illegal tapi apa ilegal karena keputusan kemarin jelas dilarap dan mengeluarkan kalaupun ada pengeluaran berarti saya bisa memastikan itu illegal kan gitu saja kecuali kalau besok nah karena besok ada kuota ini nah dilihat aja perkembangannya apakah benar 70% untuk ekspor atau terbalik 30% untuk budaya 70% nah ini mungkin disampaikan Pak Mirah tadi ini nanti kita mengawasannya bagaimana tapi secara data saya masih ya percaya tidak percaya tapi itu yang saya pakai bahwa 70% itu Indonesia ke Vietnam dengan jalur Indonesia Singapura Vietnam itu terima kasih Pak terakhir Pak topik terakhir Pak Munkas Pak Kuncoro silahkan disampaikan tanggapannya mungkin saya beropini saja Pak jadi kalau Vietnam itu berapa untuk widayah lobster sampai menjadi berukuran ekonomi kenapa kita tidak misalnya iri gitu ya kita boleh saja iri artinya kalau kita ilmu apa yang membedakan mereka dengan kita kalau kita bisa agung itu disini dan kita bisa besarkan menjadi besar tentunya akan lebih bernilai tambah jadi kalau saya memberi opini ya sebaiknya kita iri adalah iri dalam hal bagaimana kita dapat jadi untuk prosedur dan sebagainya peraturan ya tentunya pemerintah sudah punya banyak ahli sehingga mengeluarkan klausul itu dan yang saya tahu bahwa ada ahli lobster yang juga bersama Pak Menteri dan Pak itu meninjau langsung di Tasmania New Zealand lama cukup lama dan melihat langsung apa yang terjadi dan juga kajian-kajian di kantor pusat tentunya mereka para ahli tidak komunikasi publik juga beberapa kali tentunya kita harus siapimi kalau itu adalah sampai saat ini yang terbaik artinya kalau saya menambahkan marilah kita bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu itu ya itu Pak terima kasih Pak pencoro tanya mungkin itu tanggapan yang bisa diberikan oleh keempat narasumber hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kita berada di ujung akhir diskusi pada siang sore hari ini saya ucapkan terima kasih untuk Pak pencoro Pak Gede Pak Amat Taufik Pak Wirod dan semua peserta sedikit kesimpulan dari saya dari kami semua bahwa hari ini kita harus iri dan harus mau mengejar keteritakan kita dari negara lain tentu dengan kearifan dengan kearifan menjaga lingkungan dan planet kita kurang lebihnya mohon maaf terima kasih kepada KKMA Universitas Air Langga yang telah memfasilitasi diskusi hari ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai ketemu terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati